Saat Soekarno-Hatta mengumumkan kabinet pertamanya, pada 2 September 1945 terdapat nama Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Sayang sekali sosok menteri itu tak pernah muncul. Urib Sumuharjo yang merupakan kepala staf umum kemudian mengambil semua kebijakan pimpinan sampai kelak nanti, Supriyadi ditemukan. Bahkan, barulah 12 November, organisasi tentara kita punya pimpinan lewat sebuah rapat akbar tentara keamanan rakyat dari berbagai daerah. Artinya apa? Baru hari ke-71 tentara Indonesia punya pimpinan baru. Seorang panglima dan satu-satunya panglima besar dalam sejarah Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Jasmerah, inilah panglima besar General Sudirman. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, pembangun jiwa bangsa. 5 Oktober 1945, Soekarno atas nama Presiden Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pendek. Isinya secara verbatim hanya berisi satu kalimat berbentuk untuk maka. Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu tentara keamanan rakyat. Maklumat satu kalimat untuk maka inilah lalu dijadikan patokan sebagai hari lahir tentara rakyat. Dan kemudian bermetamorfosis menjadi tentara nasional Indonesia. Tetapi saat maklumat itu keluar, tentara rakyat belum juga punya pemimpin. Tentara masih nungguin Supriyadi yang gak pernah nongol, bahkan saat ditetapkan sebagai Menteri Keamanan Rakyat 2 September 1945. Supriyadi ini gak pernah lagi nongol sebetulnya sejak 14 Februari 1945, sejak pemberontakan peta di Blitar meletus. Sambil nungguin Supriyadi, bekas tentara didikan Belanda, URIP Semoharjo, ditunjuk memegang kendali ketentaraan. Penunjukkan URIP itu merupakan hasil keputusan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dipimpin oleh Kasman Singo Dimejo pada 9 Oktober. Di sana, nama Supriyadi tetap sebagai pemimpin tertinggi TKR. Barulah, 12 November 1945, seluruh komandan divisi dan resimen TKR berkumpul di markas TKR di Gondo, Kusuman, Yogyakarta. Letak markas itu ada di perempatan Bangjo, toko buku Gramedia Sudiriman Jogja. Sisi timur rumah sakit Betesda, sisi barat rumah sakit Betesda, yang saat ini menjadi museum Angkatan Darat. TKR bergerak ke Jogja karena Jakarta sudah tidak kondusif. Salah satu momentum penting Ratpat Akbar, para panglima tentara daerah, ini adalah memilih sosok panglima besar. Keamanan genting, maka gak bisa lagi nungguin Supriyadi yang gak pernah jelas di mana keberadaannya. Banyak nama yang muncul. Ada Sahrir, bahkan Sultan Hamengkubono IX. Sampai akhirnya, suara itu mengerucut pada dua nama. Urib Sumuharjo atau Sudirman. Mestinya, Urib lah yang memenangkan pemilihan itu. Mestinya ya, semua syarat sebagai tentara profesional dimiliki oleh Urib Sumuharjo. Dia lah selama 71 hari mengurus kerangka tentara kita. Lebih dari itu, Urib juga berusia sangat matang. Setengah abad lebih setahun, 51 tahun. Sementara, Sudirman itu berusia 29 tahun. Tapi sejarah berkata lain. Sudirman dapat dua-dua suara. Sementara Urib cuma dapat 21. Dengan komposisi seperti itu, Sudirman kemudian terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Di Gondo Kusuman, Yogyakarta. Urib tak bisa meraih kursi Panglima bisa jadi. Karena para perwira muda yang hadir 12 November tampaknya gak serak. Karena Urib adalah bekas obsirknil, bentukan kolonial. Sementara revolusi sedang mendelet semua yang berbau kolonial. Urib itu berada di masa yang salah. Sementara Sudirman muncul sebagai Panglima Besar atas dua portofolio penting yang melekat dalam dirinya. Satu, Sudirman penyuplai persenjataan terbanyak dari Purwokerto. Hasil rampasan dari Jepang. Dan itu dirampas dengan jalan damai. Tidak ada pertubahan darah. Sudirman waktu itu adalah komandan resimen Purwokerto. Pangkatnya kolonial. Karena kelebihan amunisi, resimen Purwokerto ini kemudian berdonasi senjata dan mesiu kepada TKR di daerah lain. Ketegal, Cirebon, Karawang, Tasik maupun Bogor. Dan prestasi ini menyebar di kalangan militer. Semacam getok tular. Dari donasi persenjataan terbesar kedua setelah Surabaya itu muncul kesan. Ini orang pastilah bukan tentara kaleng-kaleng. Itu satu ya. Portofolio dalam hal ketentaraan yang membuat URIP mengangkat Sudirman sebagai komandan divisi lima daerah kedua dan Banyu Mas. Bisa kita lihat di portofolio kedua. Sudirman ini, itu ya. Itu portofolio pertama ya. Portofolio keduanya adalah Sudirman ini adalah sosok seorang guru. Ilmu kemiliterannya itu dipupuk di Hizbul Faton. Semacam kepanduan kayak pramuka di Muhammadiyah. Sebelum kemudian pada 1943 ia bergabung dengan peta di Cilacat. Sudirman tercatat sebagai guru Hizm Muhammadiyah. Gajinya kalau nggak salah itu tiga gulden per bulan. Dan setelah sekolah Hizm Muhammadiyah dilikuidasi oleh Belanda, Sudirman bikin kooperasi dagang rakyat di Cilacat. Namanya Perkooperasian Bangsa Indonesia atau PERBI. Sukses dengan PERBI, Sudirman membikin lagi Persatuan Kooperasi Indonesia Wijaya Kusuma atau PERBI. Ia juga membikin BPMR atau Badan Pengurus Makanan Rakyat. Untuk apa? Untuk mengantisipasi agar rakyat Cilacat bisa selamat dari bahaya kelaparan. Artinya apa penjelasan itu? Artinya adalah pimpinan tertinggi tentara kita ini berasal dari rahim guru. Maka nggak salah kemudian bila Sudirman itu disebut sebagai gurunya para tentara. Bukan Urib Sumuharjo, bukan Haris Nasution, bukan juga Suharto, bukan siapa-siapa melainkan Sudirman. Sudirman adalah guru bangsa, guru tentara. Tentu saja, portofolio kemiliteran Sudirman terpahat di dua gelanggang besar. Satu, Palagan Ambarawa. Yang kedua, Perang Gerilya. Palagan Ambarawa adalah pertempuran 4 hari 4 malam. Dari 12 Desember hingga 15 Desember 1945. Sudirman yang sekaligus Panglima TKR menggunakan taktik perang yang pernah dipakai oleh Diponegoro. Namanya taktik Supit Udang. Maka hari kemenangan 15 Desember 1945 di Ambarawa itu kemudian dijadikan sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat. Atau Hari Juang Kartika. Jadi bukan 10 November, tapi 15 Desember. Dan bukan Surabaya, melainkan Ambarawa. Itu gelanggang pertama Sudirman. Gelanggang besar kedua bagi Sudirman saat menjadi Panglima Besar adalah Perang Gerilya. Perang semesta ini dimulai dari akhir Desember 1948 setelah ibu kota negara Republik Indonesia Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Itulah yang sering disebut di sekolah-sekolah agresi militer Belanda kedua. Ingat, sejak 15 Januari 1948 dari geladak kapal Amerika yang bernama Renville, Belanda itu hanya ngakuin Jawa Tengah, Cokya, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Jawa Timur, KMA, Diun, Kediri, Surabaya, Ponorogo, sampai Madura itu enggak masuk wilayah Indonesia. Jawa Barat, bahkan Jakarta pun enggak. Enggak, jadi menurut saya Sudirman lewat Gerilya adalah siasat bagaimana menjaga benteng pertahanan wilayah paling akhir Republik di Jawa Tengah dan Jogja. Pemerintah boleh rontok, tapi tentaranya masih ada dan eksis. Pilihan Sudirman itulah yang kemudian menjadi energi dan modal bagi pejuang lain di meja tempur yang lain, di meja perundingan bahwa Indonesia masih ada walaupun pejabat-pejabat elitnya berada dalam pembuangan. Kira-kira demikianlah. Nah, kombinasi semua portfolio Sudirman itu yang kemudian membuat dirinya layak menjadi guru tentara. Tentu saja ini adalah guru dalam pengertian sebenar-benarnya. Pengertian yang denotatif. Dan wajah Juang Sudirman itulah terpatri semuanya di Museum Sasmita Loka yang berada di Bitaranwetan, Kota Jogja. Museum itu ada di belakang penjara Wirogunan. Museum ini mencitrakan Sudirman sosok yang sangat sederhana, sosok yang alim, religius. Kamarnya pun apa adanya? Ada kelambu putih di ranjangnya, lemari pakaian yang sederhana, mesin jahit singer milik istrinya. Juga ada sajadah dan dudukan Al-Quran dari kayu. Berkali-kali masuk ke kamar ini, saudara, saya selalu merinding. Coba aja kalian masuk misalnya tengah hari gitu ya. Angin sepoi-sepoi gitu ya. Gedung tua. Apalagi ketika berhadapan dengan patung lilin panglima besar yang berukuran 1 banding 1. yang sedang duduk di kursi mahalas dengan jaket gerilya legendaris milik beliau. Seperti yang ada di foto-foto klasik gerilya. Kaki dan wajah patung panglima warnanya gading kehitaman. Dan kalau melihatnya saya melihat panglima Sudirman ini lebih tampak bukan tentara yang gagah. Melainkan lelaki yang sakit dan berkulit albino. Apalagi ketika kita masuk dan melihat diorama Sudirman saat dirawat di bangsal rumah sakit pantirapih karena penyakit paru-paru. Mungkin inilah satu-satunya ruangan di mana Sudirman tidak dekat dengan senjata. Baik keris, pistol maupun stem. Apalagi ada bambu runcing. Tidak ada senjata-senjata itu. Di ruangan ini, di bangsal ini, panglima besar Sudirman ditemani oleh satu puisi yang berjudul Rumah dan Bahagia. Saya jadi berpikir Sudirman ini mirip-mirip dengan Lenin. Lenin di akhir hayatnya ketahuan memeluk satu buku puisi. Sementara Sudirman masih menyisahkan ruang untuk satu puisi di seragam militernya. Dan puisi satu-satunya menjadi karya sastra yang ditampilkan di Museum Sasmitaloka Yogyakarta. Jika Sotarji mendaku diri sebagai presiden penyair, maka menurut saya Sudirman adalah panglima besar penyair Indonesia. Itulah Sudirman. Satu-satunya sosok tentara yang paling banyak patungnya dibikin oleh seniman. Jika ada jenderal lain yang melampaui patung Sudirman dalam hal jumlah, ukuran, dan penempatan di ruang publik, coba kalian silakan komentar di bawah. Patung Sudirman pertama itu ada di Malioboro. Di depan gedung DPRD. Pasti kalian jarang melihatnya. Patung ini dibikin oleh seniman Lekra. Namanya Hendra Gunawan. Itu dari batu Merapi. Dibuat pada tahun yang sama mengkatnya sang panglima besar. Tahun 1950. Selain di depan gedung DPRD, ada juga di depan benteng Frederik Buk. Ada di Museum Sasmita Lokang. Juga ada di Taman Makam Pahlawan Kusuman Negara. Jogja terdapat empat patung Sudirman. Di Jakarta Pusat, duku atas, ada patung Sudirman bikinan seniman Bandung. Namanya Sunario. Yang pose-nya itu loh, yang sedang menghormat begini loh. Dan salah satu scene paling menarik dari Naga Bonar jadi dua. Ya saat Jenderal Naga Bonar menaiki patung itu untuk menurunkan tangan panglima besar yang sedang menghormati mobil-mobil rakyat Jakarta yang sedang melaju. Jenderal, turunkan tanganmu. Apa yang kau hormati siang dan malam itu? Apakah mereka yang di depanmu itu memanggil Roda Mbat? Wah! Tidak semua dari mereka pantas kau hormati. Turunkan tanganmu Jenderal. Di Surabaya ada satu, Purwokerto ada, Purwalinga juga ada, Bogor, Balikpapan, bahkan di Alor, NTT, juga ada patung Sudirman. Di desa Sobo, Nawangan, Pacitan, bahkan berdiri patung Sudirman yang terbesar, juga tertinggi. Itu patung yang pernah kontroversial karena pernah dilelang di internet. Jadi segala yang baik dari tentara itu ngumpul semua di Sudirman. Ngumpul di panglima besar Jenderal Sudirman. Ngumpul di sosok patung-patungnya. Mengapa? Ya sekali lagi karena Sudirman itu adalah gurunya tentara. Sebagai guru, panglima besar Sudirman berpesan. Ini pesan yang pernah dia ucapkan di pelataran Candi Borobur Magelang. Yang bisa Anda baca kembali di Museum Sasmita Loka. Kira-kira kata-katanya begini. Anak-anakku, tentara Indonesia. Kamu bukanlah serdadu sewaan. Kamu bukan serdadu sewaan. Melainkan tentara yang berideologi. Yang sanggup berjuang. Menempuh maut untuk keluhuran tanah airmu. Ingat ya, tentara Indonesia sekali lagi bukan tentara sewaan. Apalagi disewa oleh perusahaan-perusahaan. Saya, Bu Hidin M. Dahlan, Jasmerah, Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.